Halo semuanya, balik lagi di channel ini, kali ini balik lagi gue pengen bahas bola lagi Yang gue pengen bahas kali ini adalah fakta unik dibalik perjalanan Liverpool di musim ini Musim ini menurut gue akan menjadi musimnya Liverpool dengan musim fantastis yang sudah mereka lakukan Dengan juga gelar juara yang akan mereka dapatkan di Liga Inggris setelah puasa gelar selama 30 tahun lamanya Lama sekali bukan? Dan musim ini tentunya Liverpool akan menjadi perbincangan banyak orang Dan inilah pembahasannya Musim ini Liverpool begitu fantastis Belum ada yang mengalahkan Liverpool hingga pada saat pekan ke-25 ini Dalam 25 pertandingan, Liverpool sudah mengoleksi 73 poin dari total 75 poin yang harus dikumpulkan Sejauh ini Liverpool hanya kehilangan poin penuh kalau bertamu ke Old Trafford saat menghadapi rival abadinya Manchester United dengan skor imbang satu sama Tetapi selain itu, Liverpool selalu meraih kemenangan dengan kemenangan yang meyakinkan Bahkan tak terkalahkan Liverpool sudah bertahan sejak musim lalu Yaitu dimulai dari bulan Maret pada musim 2018-2019 Dengan total hingga saat ini Liverpool sudah unbeaten selama 34 pertandingan secara beruntun Musim ini pertandingan tersisa 13 pertandingan lagi Tidak menutup kemungkinan Liverpool akan unbeaten hingga akhir musim Dan mendapatkan gelar invisible yaitu piala emas Liga Inggris Sama seperti Arsenal di musim 2003-2004 lalu Musim ini bisa dengan cepat diselesaikan oleh Liverpool Hal ini berkat keplesetnya sama pesaing-pesaing Liverpool yang membuat Liverpool hanya butuh 6 kemenangan beruntun lagi untuk memastikan gelar juara Bahkan Liverpool bisa lebih cepat lagi merengkuh juara bila dalam beberapa pertandingan ke depan Pesaing terdekatnya Manchester City ataupun Leicester City gagal untuk meraih poin penuh Liverpool hanya butuh 6 kemenangan lagi untuk meraih gelar juara Liga Inggris di musim ini Dikarenakan poin Liverpool dengan klub yang ada di bawahnya terpaut cukup besar yaitu 22 poin Selisih poin ini adalah yang terbesar sejauh ini Dan dominasi Liverpool di musim ini diberi komentar oleh pelatih Manchester City yaitu Pat Guardiola Dalam sumber yang gue baca dari Detik Sport Guardiola mengatakan dominasi Liverpool ini tidak baik untuk Liga Inggris Ini sama halnya dengan City saat meraih gelar juara Liga Inggris pada musim 2017-2018 Dengan mencatatkan rekor 100 poin Hal yang dilakukan City ini dikritik oleh si Liga Inggris Karena tidak baik untuk Liga Inggris pada saat itu Hal inilah yang juga dinilai dari Guardiola yaitu dominasi Liverpool yang sudah dilakukan Liverpool musim ini Musim fantastis yang sudah dilakukan Liverpool ini sungguh menarik perhatian Salah satunya pemain yang didatangkan Liverpool pada musim ini Liverpool seakan pede dengan para skuadnya yang ada sehingga Liverpool tidak jorjoran ditransfer pada musim ini Musim ini Liverpool hanya membeli pemain muda seperti Vandenberg, Harvey Elliott, dan yang teranyar yaitu Minamino Yang semuanya didatangkan dengan harga murah Dengan skuad yang ada sebelumnya Liverpool memang sudah sangat kuat Terbukti dengan juara Liga Champion yang didapat di musim lalu Menurut gue di Liga Inggris pun Liverpool hanya apas aja di musim lalu Karena beda satu poin dengan City yang akhirnya Liverpool gagal untuk dapat gelar juara pada saat itu Tapi musim ini dengan skuad yang ada dan transfer yang pasif dilakukan oleh Liverpool Mereka membuktikan bahwa mereka sangat kuat Hingga tidak ada yang mengalahkan Liverpool di Liga Inggris pada musim ini Liverpool tak terkalahkan tidak terlepas dari permainannya begitu efektif pada musim ini Permainan efektif ini lebih condong dari permainan umpan lambung yang akurat dari pemain-pemain mereka Dan menurut gue aktor utama dari umpan lambung mereka ini adalah Trent Alexander-Arnold dan juga Andy Robertson Yang merupakan kedua wingback mereka Kalau kalian perhatiin juga di musim ini Permainan Liverpool seperti menjadikan Trent Alexander-Arnold sebagai pengatur serangan dalam permainan Hal ini ditujukan dari permulaan serangan yang dibangun dimulai dari Trent Alexander-Arnold Bahkan Trent Alexander-Arnold juga kembali membuat banyak asis yaitu sampai 2 digit bersama dengan Andy Robertson juga Tidak hanya mereka, pemain lain seperti Van Dijk, Henderson juga melakukan hal yang suruh pada yaitu dengan umpan-umpan yang lambung Secara akurat kepada pemain-pemain mereka Semua racikan permainan ini semua tak lepas dari sentuhan sang pelatih Jurgen Klopp Dengan musim-musim yang sudah dilawatinya Akhirnya Klopp sudah menemukan taktik Jitu untuk Liverpool tampil menakutkan saat ini Itulah tadi pembahasan tentang perjalanan Liverpool di musim ini Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton hingga pada saat ini Nantikan video-video gue yang selanjutnya Dan jangan lupa like dan subscribe bila kalian suka dengan video ini And thank you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!